Halo anak-anak semuanya, siswa kelas 1 SD Budi Mulia Dua Panjen, bertemu kembali bersama Miss Nenny. Sebelumnya, Miss Nenny ucapkan salam dulu kepada kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, mari kita berdoa ya. Tangannya diangkat. Wahid isnain salasa. A'udzubillahiminassaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Amin, amin, yarobal alamin. Semoga pembelajaran hari ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak semua. Anak-anak, kita akan belajar tentang ulangan harian. Anak-anak akan mengerjakan soal ya. Berikut ini Miss Nenny kirimkan PPT tentang ulangan harian. Selamat menyimak ya. Ulangan harian bahasa Indonesia kelas 1, SD Budi Mulia Biwa Pancen, Yogyakarta. Ulangan harian terdiri dari lima nomor. Yang pertama, peristiwa siang malam. Yang kedua, kalimat ucapan terima kasih. Soal ketiga, materinya tegak bersambung. Soal keempat, gambar seri. Sementara soal yang terakhir yaitu soal kelima, tentang cita-cita. Jawabannya dapat kalian tuliskan di sini ya, pada tabel siang dan malam. Nomor 2, buatlah dua buah contoh kalimat ucapan terima kasih, dengan menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Nomor 3, salinlah kalimat berikut ini ke dalam huruf tegak bersambung. Kalimatnya berbunyi, Rio dan Adam sedang bermain bola. Anak-anak, silakan kalimat tersebut disalin menggunakan huruf tegak bersambung pada kolom-kolom menulis tegak bersambung yang sudah tersedia. Nomor 4, materinya tentang gambar seri ya. Urutkanlah gambar seri berikut ini dengan memberi nomor dan buatlah sebuah kalimat sederhana sesuai masing-masing gambar seri tersebut. Ada 4 gambar ya, gambar bermain, kemudian anak tidak mencuci tangan, selanjutnya gambar anak-anak makan, dan ada juga gambar anak yang sakit. Nomor 4, urutkanlah gambar seri berikut ini dengan memberi nomor dan buatlah sebuah kalimat sederhana sesuai masing-masing gambar seri tersebut. Ada gambar anak bermain, kemudian gambar anak tidak mencuci tangan, selanjutnya ada gambar anak makan, dan ada juga gambar anak yang sakit. Cermati ya, dengan memberikan nomor pada gambar seri tersebut. Lihat di slide ini terdapat tempat untuk menuliskan kalimat yang sesuai dengan masing-masing gambar seri tersebut ya. Nomor 5, tulislah tentang cita-citamu ke dalam 4 kalimat. Ada kalimat-kalimat tentang cita-cita, kemudian ada juga gambar yang Miss Neni tampilkan, mungkin itu merupakan salah satunya cita-cita kalian. Silahkan ya, kalian tuliskan tentang cita-cita kalian di slide tersebut ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan ulangan harian ya. Semoga anak-anak kelas 1 Halimah, 1 Umu Aiman, 1 Aisah, dan kelas 1 Hadijah mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, yuk kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdallah bersama-sama. Alhamdulillahirrobbilalamin. Salam untuk keluarga kalian di rumah. Anak-anak jaga kesehatan ya. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan... Terima kasih telah menonton! Moms and Dots sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil. Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru, playgroup, dan teka terpadu Budi Mulia II Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai motto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah!